Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di hariana ofisial kawan-kawan semuanya gimana kabarnya hari sehat? semoga sehat selalu diperantauan semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya semoga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari marabaya doa terbaik bagikan kawan semuanya yang apabila saat ini majikan kurang baik semoga tambah baik semoga kawan-kawan yang saat ini melakukan proses visa terbaru atau mungkin renew kontra semoga proses tersebut dipermudah nah kawan-kawan semuanya kali ini kita bakal membahas dua kasus sekaligus jadi kalian pelajaran ambil sisi positifnya buang negatifnya jadi ceritanya ada mbak Indonesia ini kerjanya satu tahun lebih lima bulan hampir satu setengah tahun kan kawan tetapi mbaknya ini mengalami pemutusan kontrak kerja secara interminit padahal mbak ini mengajukan notice notis kepada majikan kok bisa mbaknya melakukan mengajukan notice jadi perkara nih majikan ini cerewet banget pokoknya semuanya serba salah ini didulit ini didulit meja didulit pokoknya lantai didulit jadi karena selalu dulit sana dulit sini komplain sana komplain sini membuat mbak Eki tidak senang terus mbak Eki masak bos Eki selalu komplain kata nekasinen lah makanannya tidak enak belum dicicipi mbak E ini sudah dimarahin belum dicicipi kemudian majikan perempuan ini sudah pergi intinya pokoknya mencari permasalahan dengan cecenya jadi karena situasi itulah membuat mbak Eki tidak nyaman dan tertekan kemudian mbaknya itu melakukan notice kan kawan tetapi sebelum mbaknya ini memberikan surat notice ini cuma ngomong aku harus notice tapi kedahuluan si majikan tadi kemudian yang lebih parahnya lagi ketika mbak E ini setelah notice cari majikan lagi ditunggu visanya ini tidak turun-turun ternyata majikan yang lama ini melaporkan mbak E artinya memberikan rekod buruk mbak E ke imigrasi perkara nih mbak E ini sering main hp ketika kerja jadi ketika kerja main hp itu dianggap tidak serius tidak becus mengerjakan pekerjaan rumah yang akhirnya mbak E itu di terminit awal mbak E ini karena bosan di situ ada majikan cuma di rumah akhirnya karena mbak E bosan majikan kerja mbak E telponan sama temen dia katanya temennya bisa jadi pacar juga tapi intinya dia itu telponan karena dia ini telponan dan majikan tidak menyukainya tapi majikan eh mau fan terserah tapi majikan itu membalasnya dengan sikap dia yang homa fan tadi tulit sana tulit sini ini kotor itu kotor lantainya kotor kemudian masakanmu enak masakanmu terlalu asin jadi karena perkara itulah antara majikan dan juga cece ini terjadilah pemutusan kontrak kerja yang dimana mereka itu diawali oleh ketidaksukaan ketika majikan tidak suka sama anda sama cecenya dia bakal melakukan sesuatu hal termasuk melaporkan perbuatan anda ke imigrasi yang kemudian dampak pada visa sampean ke depan jadi ketika sampean nunggu visa dikirain mau turun karena sudah bekerja satu tahun lebih lima bulan tapi tidak turun turun ternyata anda dapat rekod buruk dari majikan anda menurut sampean kejadian seperti ini bagaimana silahkan komen karena sekali lagi majikan kemudian kemudian kejadian aneh benarkah kasus seperti ini dialami oleh salah satu PRT kita mari kita bahas kawan-kawan ada gak teman sampean yang mengalami hal yang serupa jadi cerita mbak ini bekerja di majikan mbak Indonesia ya bekerja di majikan kemudian mengalami pemutusan kontrak kerja perkara itu karena ngupil jadi karena ngupil sampai di interminit majikan menganggap sampai ngupil itu dianggap menjijikan dan tidak ada toleransi oke tak bayang mbak ini di dapur kemudian di dapur ini terus majikan roh terus majikan lihat sampai ngupil pokoknya jari sampai lebuk sampai muter sampai loro sampai sampai muter ngupil dan ketika majikan roh majikan merasa jijik dengan perbuatan baik akhirnya karena perkara itu majikan langsung tidak suka kemudian cecek kokokokroh mengupil itu membayangkan kalau upilnya sampai jatuh ke tempat makanan dia mungkin karena dia memiliki bayangan seperti itu akhirnya si majikan ini tidak mau sama mbak padahal kawan-kawan bisa loh kalau pengen ngupil itu jekuan tisu utawa tisu toilet bisa loh tisu dilipat di nge 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 kan nge nge kan nge 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 tisu leboknya sampai onyar onyar lewong roh ya gila mbak itu wajar si majikan mengakukan penginterminitan tetapi alangkah baiknya kalau majikan itu memberikan peringatan kepada si mbaknya daripada langsung menginterminit perbuatannya si mbaknya itu yang tidak sengaja melakukan seperti itu atau mungkin memang budaya di Indonesia kan seperti itu itu kan terbiasa ngeludah sembarangan ngeludah disemburkan ke atas kemudian buang ini ingus kesana kemar itu sudah biasa tetapi kita kan di Hongkong yang harus menjaga kebersihan termasuk ketika Anda di area yang sensitif sekali dapur itu kan area sensitif yang apabila sampean kelihatan jorok majikan tidak mau memakan masakannya sampean jadi sekali lagi hati-hati ketika kawan-kawan ini melakukan kegiatan di dapur hati-hati oke mungkin majikan sampean baru ngupil tangan ini baru di pelinat-pelinat iya anak anak majikan sampe menunggu bahkan majikan pun ngupil itu juga pakai tangan kalau diupil ketemu si ada seperti itu tapi ada juga majikan yang menganggap seperti itu kegiatan yang jorok yang gak bisa dimaafkan di toleransi tapi ada majikan yang biasa nih kuing ngupil aku yang ngupil dengan aku biasa ada komen mbak karena di perkara kayak gini aku bingung ngapain ngomong apa nasihatin tapi itu namanya kebiasaan yang selalu juga dirubah semoga dengan adanya pembahasan dua ini bermanfaat sekali lagi enggak menyemoh enggak mencemoh enggak juga membuli tapi pelajaran lah pelajaran kalau dimanapun kita berada ini budaya dimana kamu berbicara saat itu jangan sampai di Indonesia dibawa ke Hongkong atau mungkin ke Taiwan karena sekali lagi beda negara beda budaya beda juga pemikiran orang semoga bermanfaat dan undiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye terima kasih